Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjumpai kembali dengan channel Dunia Fana News Besok tanggal 31 Agustus 2021 Masyarakat Malaysia akan merayakan hari kemerdekaan negaranya yang ke-64 Dalam kesempatan ini admin Dunia Fana News juga mengucapkan Selamat hari kemerdekaan Malaysia yang ke-64 Semoga Malaysia terus berjaya selamanya Kemerdekaan Malaysia berhasil didapat pada tanggal 31 Agustus 1957 Setelah bertahun-tahun lamanya berjuang melawan penjajahan Inggris Sebelumnya Malaysia juga dijajah oleh Portugis lalu oleh Belanda Dan kemudian Inggris hingga merdeka pada tahun 1957 tersebut Inggris menyerahkan kekuasaan kepada Federasi Malaysia Dan disaksikan sejumlah anggota muda Partai Melayu, Tiongla, dan India Penyerahan kekuasaan itu dilakukan setelah Tunku Abdul Rahman memimpin negosiasi dengan Inggris Merayakan penyerahan kekuasaan tersebut Tunku Abdul Rahman berpidato tengah malam Dan menyampaikan bahwa ia Maksud saya ini adalah momen terhebat dalam kehidupan masyarakat Melayu Tunku Abdul Rahman pun ditetapkan sebagai Perdana Menteri Malaysia pertama saat itu Dan disebut sebagai Bapak Kemerdekaan Seperti dilansir dari kumparan.com Perjuangan kemerdekaan Malaysia bermula saat wilayah Melaka jatuh ke tangan Portugis Setelah itu tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 Kemudian lalu direbut oleh Inggris di tahun 1824 melalui perjanjian Inggris dan Belanda Inggris terus bercampur tangan dalam urusan kegiatan di Malaysia yang sebelumnya telah diurus oleh Raja-Raja Melayu Kelakuan Inggris tersebut membuat masyarakat Melayu tidak suka dan menimbulkan perlawanan Beberapa tokoh yang melakukan perlawanan pada saat itu diantaranya adalah Dol Sait, Tok Canggut, Datuk Bahaman, Rentab, dan Datuk Maharajalela Pada era 1930-an muncullah golongan berpendidikan yang mulai berani memperjuangkan semangat nasionalisme untuk melawan penjajahan Inggris Golongan tersebut menyebarkan semangat dan ideologi untuk melawan penjajah melalui media cita seperti majalah Setelah melalui perlawanan panjang pada akhirnya pada tahun 50-an atau 1950-an Inggris pun melunak kepada Malaysia Kesepakatan kemerdekaan pun berhasil didapatkan pada tanggal 8 Februari 1956 Namun oleh karena alasan logistik Proklamasi kemerdekaan Malaysia baru bisa dibacakan pada tahun berikutnya Tepatnya 31 Agustus 1957 Tahniah Malaysia untuk menyebut hari kemerdekaan tanggal 31 Agustus 2021 ke 64 Semoga terus berjaya selamanya Amin Terima kasih atas perhatian Anda semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh